Halo kalau friends, disini kita punya soal tentang notasi sigma. Nah, kita diberikan jika sigma mulai dari i sama dengan 1 hingga n, dari i sama dengan 210, kita ditanyakan nilai dari sigma mulai dari i sama dengan 3 hingga n plus 1 dari 2i plus 1. Sebelumnya, mari kita lihat kembali disini beberapa sifat dan rumus pada notasi sigma. Untuk sigma mulai dari i sama dengan m hingga n, untuk c yang dikali xi, jadi c disini adalah koefisiennya saja atau pengali, maka c-nya ini dapat kita keluarkan menjadi c yang dikali dengan sigma, mulai dari i sama dengan m hingga n dari xi. Lalu perlu diperhatikan juga bahwa untuk sigma mulai dari i sama dengan m hingga n, untuk c, jadi c disini adalah suatu konsanta, maka disini akan sama dengan c yang dikalikan dengan n min m plus 1. Lalu disini kita juga dapat pecah untuk sigma mulai dari i sama dengan m hingga n, dari xi plus minus yi menjadi sigma mulai dari i sama dengan m hingga n dari xi, plus minus sigma mulai dari i sama dengan m hingga n dari yi. Nah disini kita juga punya untuk translasi atau pergeseran untuk indeks dari notasi sigma Jadi untuk sigma mulai dari i sama dengan m hingga n dari xi Ini dapat kita tuliskan sebagai sigma mulai dari i sama dengan m-p hingga n-p dari xi plus p Nah disini kita juga punya rumus untuk sigma mulai dari i sama dengan 1 hingga n Untuk i ini akan sama dengan n yang dikali dengan n plus 1 lalu dibagi dengan 2 Jadi dalam kasus ini perhatikan bahwa juga kita punya sigma mulai dari i sama dengan 1 hingga n dari i Ini sama dengan 210 yang berarti kita dapat gunakan rumus yang kita punya ini Dimana ini adalah n yang dikali dengan n plus 1 lalu dibagi dengan 2 ini akan sama dengan 210 Yang berarti disini keduanya dapat kita kalikan 2 sehingga kita dapati bahwa untuk n yang dikali dengan n plus 1 akan sama dengan 420 Nah sehingga disini perhatikan bahwa 420 ini dapat kita pindah ruaskan ke kiri Sehingga kita punya disini ketika kita jabarkan terlebih dahulu yang ini menjadi n kodat plus n Lalu dikurangi dengan 420 ini akan sama dengan 0 Dimana ini dapat kita faktorkan menjadi n plus 21 dikali dengan n minus 20 dan ini sama dengan 0 Nah berarti ketika n plus 21 sama dengan 0 kita dapati nnya adalah minus 21 Dan ketika n minus 20 sama dengan 0 kita dapati nnya adalah 20 Namun tentu saja yang memenuhi adalah n sama dengan 20 Karena untuk n sama dengan minus 21 disini tidak memenuhi Karena untuk batas indeks pada notasi sigma kita punya adalah bilangan asli Jadi seharusnya kita ambil yang 20 ini Jadi kita mendapati sebenarnya n yang memenuhi adalah 20 Nah sehingga disini ketika kita tanyakan untuk sigma mulai dari i sama dengan 3 hingga n plus 1 Berarti dapat kita tuliskan sebagai sigma mulai dari i sama dengan 3 hingga 21 Nah sehingga kita punya disini untuk 2i yang ditambah dengan 1 Nah disini kita dapat pecah terlebih dahulu berdasarkan sifat notasi sigma yang ini Dimana ini akan sama dengan sigma mulai dari i sama dengan 3 hingga 21 Untuk 2i lalu ditambah dengan untuk sigma mulai dari i sama dengan 3 hingga 21 dari 1 Nah sehingga disini perhatikan bahwa ini akan sama dengan Nah untuk yang ini terlebih dahulu kita sekarang dapat menggunakan sifat yang ini Dimana 2nya dapat kita keluarkan Berarti 2 dikalikan dengan sigma mulai dari i sama dengan 3 hingga 21 dari i Lalu ditambah dengan Nah untuk yang ini langsung dapat kita hitung dengan rumus yang ini Sehingga kita punya ini akan menjadi 1 yang dikali dengan 21 dikurang dengan 3 ditambah dengan 1 Nah perhatikan bahwa sekarang kita dapat geser terlebih dahulu untuk batas indeks yang ini Nah berarti kita geser saja ini menjadi sigma mulai dari i sama dengan 1 yang kita inginkan Berarti kita dapat tuliskan i sama dengan 3 dikurangi dengan 2 hingga 21 dikurangi dengan 2 Nah karena awalnya kita punya i namun digeser 2 berarti ini akan menjadi i yang ditambah dengan 2 Nah lalu disini kita tambahkan dengan Nah untuk yang ini dapat kita hitung Ini hasilnya adalah 1 yang dikalikan dengan 19 Sehingga kita punya ditambah dengan 19 Nah yang berarti ini dapat kita pecah lagi Berarti ini akan sama dengan 2 Sigma mulai dari i sama dengan 1 hingga 19 dari i Ditambah dengan Nah untuk 2 yang dikalikan dengan sigma Mulai dari i sama dengan 1 hingga 19 dari 2 Lalu disini kita tambahkan dengan 19 Nah kita dapat lanjutkan namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu Nah jadi disini kita punya bahwa ini akan sama dengan Nah yang berarti untuk yang ini terlebih dahulu kita dapat hitung Berarti ini menjadi 2 yang dikali dengan Nah disini kita jumlakan hingga 19 Berarti ini adalah 19 Lalu disini kita kalikan dengan berarti 20 Lalu kita bagi dengan 2 Nah berarti 2 nya dapat kita coret Lalu ditambah dengan Nah untuk yang ini kita punya 2 dikali dengan Nah disini kali ini konstantannya adalah 2 Berarti kita punya 2 dikali dengan Nah untuk 19 dikurang 1 ditambah 1 Jadi dapat kita tuliskan menjadi seperti ini Lalu ditambah dengan 19 Sehingga kita dapati bahwa ini akan sama dengan Berarti 380 ditambah dengan 4 yang dikali dengan 19 Ditambah dengan 19 Maka kita punya bahwa ini akan sama dengan 380 Yang ditambah dengan 95 Makanya akan sama dengan 475 Jadi kita mendapati bahwa nilai akhirnya adalah 475 Sampai jumpa di soal berikutnya